Intro Oke pemirsa makasih banyak atas masih setiahnya menonton dialog para-para kita hanya di AI News Jayapura Baik pemirsa, tadi sempat saya menaham pertanyaan saya Apakah Bung Dias, apakah demonstrasi sekarang yang dilakukan oleh mahasiswa di Papua ini Masih sejalan tidak pada saat demonstrasi yang reformasi yang Anda perjuangkan di masa silang 98 waktu itu Silahkan Bung Dias Baik terima kasih, sebenarnya kita mau cocokkan dengan masa lalu dengan masa hari ini atau tahun ini Dengan situasi yang berkembang memang agak sulit Dan kita tidak bisa cocokkan antara 98 dengan hari ini Tapi persoalannya kita sama-sama harus setuju dan akui bahwa yang namanya kaum intelektual, kaum terdidik, mahasiswa apalagi Itu dia punya secara baik yang mahasiswa tahun 98 dulu zaman kami sampai dengan hari ini Sebenarnya itu ada sama-sama paham bahwa kami bukan dari masyarakat yang tidak mengerti aturan apapun tidak Tapi kita mengerti bahwa yang mana yang rasional sebagai kaum terpelajar Kita harus lihat isu mana yang kita bisa sampaikan Bagaimana isu bisa sampai ke kita inginkan Misalnya para pemangku pengambil kebijakan Itu kita harus sampaikan dengan cara bagaimana supaya itu apa yang kita inginkan itu Golnya itu harus kita capai Itu yang penting Jadi memang banyak latar belakang Berjalannya tahun, waktu, masa ke masa dengan kompleksitasnya soal di Papua Dengan masa anak-anak zaman sekarang Tetapi kita harus sadari bahwa Papua memiliki banyak persoalan Secara psikologis orang terbentuk dalam berbagai persoalan yang dimaksud Baik menyangkut akasasi manusia, menyangkut politik, menyangkut apa saja Mereka punya ini ada Tapi disini harus ada pemilaan dimana ada kaum mahasiswa yang sedang pimpin demo Dengan aparat ini juga harus kita introspeksi Karena kita mau sampaikan Introspeksi seperti apa itu Bung Bung? Artinya harus ada Kita tidak bisa bilang mahasiswa itu satu kelompok pengacau Mereka juga tidak bisa kita anggap sebagai mereka lakukan ini Ketika selama mahasiswa datang dan dengan rambu-rambu yang sudah ditentukan Dan dikawal oleh aparat sesuai dengan aturan undang-undang yang dari awal kita sampaikan Saya kira tidak akan terjadi bentrokles apapun tentang itu Bung Frit, ini agak menarik kalimat dari Bung Dias ini Bahwa konflik di Papua ini akan berlanjut ke depan nanti jika tidak ada penyelesaiannya Gimana menurut Anda Bung? Ya, pertanyaan penting yang sebenarnya telah, pertanyaan ini kan sebelumnya sudah ada Lalu sudah ditemukan jawabannya Di resim Orde Lama, Orde Baru, pertanyaannya sama Orde Lama, Orde Baru melahirkan, Papua menjadi wilayah dom Lalu di era Orde Reformasi, pertanyaan itu masih ada Tapi kemudian orang Papua bermusyawara, lalu mengirim orang Jadi yang disebut orang Amber Misalnya saya ingat ketika gerakan mahasiswa Ada Ahmad Nur, dia itu seorang anak Makassar Dia bisa mengkonsolidasi kawan-kawan Makassar Dan kemudian dalam istilah kami Amber Ada Chris Sohelait Dia bisa mengkoordinir teman-teman dari wilayah Maluku Timur dan lain sebagainya Terlibat secara aktif Kita juga jangan lupa ada teman-teman Cepayung HMI, KNPI, PMKRI, JMKI Itu berperan aktif Masuk Lalu kemudian itu pertanyaannya sama Akar masalahnya apa? Akar masalah Papua dari waktu ke waktu adalah proses integrasi Tapi kemudian di dalam proses integrasi itu Problem utama adalah problem hak asasi manusia Problem hak asasi itu bukan hanya tentara menembak warga sipil Atau sebaliknya warga sipil melakukan perlawanan, tidak Tetapi hak-hak yang ada di Papua Itu yang kemudian harus didialogkan Cara mendialogkannya adalah memilih orang-orang yang menjadi representatif Untuk berdialog Supaya membicarakan semua hal Menyangkut integrasi Menyangkut pembangunan Menyangkut kesejahteraan Menyangkut hak asasi Dibicarakan Lalu diformulasi Mencari Masalahnya Baiklah Saya menulis buku Ketika saya jadi ketua panel Saya menulis buku Generasi tanpa angkatan Itu buku yang tentang bagaimana gerakan mahasiswa Gerakan mahasiswa Nah Waktu itu Gerakan mahasiswa itu menyatu dalam Satu gerakan bersama Nah problem hari ini di arah otonomi khusus Itu kalau kita Ingin melihat dari skop yang lebih Nyata Tentang gerakan-gerakan sekarang Sudah ada Apa segmentasi Agregasi Jadi kalau kita lihat gerakan-gerakan demo sekarang Itu sudah ada Begitu ada orang Amber yang mau datang Dia sudah dianggap Oh dia ini bukan bagian dari gerakan ini Ada orang yang lain Dianggap begitu Di arah kami tidak Jadi Ini sudah ada agregasi Jadi sudah ada dikotomi ini Ini Itu problem lain dari gerakan mahasiswa sekarang Nah problem lain adalah Otonomi khusus telah melahirkan Sebuah Istilah A dan istilah B Itu Papua asli Papua non asli Non asli Itu juga jadi masalah Terjadi Sentimen Di antara orang Papua sendiri Kau tidak boleh jadi bupati disana Karena itu wilayah kami Jadi ada sentimen-sentimen seperti itu Ini juga jadi problem Ada dikotomi dalam tubuh orang Papua sendiri Itu juga jadi masalah Nah bagaimana cara menyelesaikannya Maka dialog itu menjadi satu-satunya sarana Yang tepat dan strategis Untuk mengkomunikasikan semua Dan siapa yang Berarti Papua house Akan dialog tersebut Dialog itu sudah terbangun Tetapi model dan Apa Peta jalannya Itu yang salah Peta jalan Mencari pola dialog Itu yang salah Padahal kita punya pengalaman Saya juga menulis satu buku Mbak Hera Menjadi polisi Di era otonomi khusus Nah karena kita harus ingat Untuk menjadi pangdam Untuk menjadi kapolda di Papua Itu harus ada Persetujuan Pertimbangan Dari siapa Dari gubernur Nah reformasi di tubuh kepolisian Dan TNI itu sudah ada Dari segi apa Dari segi struktur Dari segi struktur sudah ada TNI sudah Polisi sudah bisa dari TNI Dari reformasi struktur ia Yang problem utama sekarang adalah Reformasi secara kultural Bungdia saya akan meminta sedikit Dari Anda Apakah Apa Apa Kalimat masukan Atau seperti apa Ke adek-adek Mahasiswa ini Sehingga Demonstrasi yang dilakukan Untuk Melanjutkan aspirasinya Aspirasi masyarakat Mungkin Bisa Tertata Terorganisir Seperti Sembilan Lapan Silam Seperti apa Baik Terima kasih Pertama Soal demonstrasi Apapun Menyampaikan aspirasi itu Hal yang Relatif dan jualan Dinamis Kita tidak tahu Isu apa Dan kapan orang Mau sampaikan Aspirasi di muka umum itu Kita tidak tahu Tapi kita Imbau Untuk menyampaikan aspirasi itu Ada tata keramanya Ada Sebagai kaum terledik Mereka akan sampaikan Tentang isu apa Yang mereka Rasa yang tidak diperhatikan oleh Para pengambil kebijakan Baik di tingkat Pemerintah Eksekutif Yudikatif Ataupun Legislatif Itu penting Dan kita tidak bisa membatas Karena setiap situasi Itu berbeda Jadi untuk Papua Ataupun daerah mana pun Akan aman Terut lebih kita bicara Karena jual Papua Kita bicara untuk Papua Mahasiswa Papua Tidak hanya satu pihak saja Yang dianggap sebagai Kelompok yang rentan Untuk menciptakan konflik Tidak Tapi ini semua stakeholder Semua aktor-aktor Yang ada di dalam Baik dia sebagai pemerintah Baik sipil TNI Polri Dengan mahasiswa Semuanya Masyarakat Gereja ini Kita sama-sama Jaga ini Dan terlebih Aperat keamanan Sekarang ada misalnya Kemarin Ada kasus Tujuh orang Buktar CS Dikirim ke Kalimantan Timur Sebenarnya Saya sebagai Ketua Aktivis 98 Dan juga sebagai Salah satu Toko pemuda Atau masyarakat Di Papua Saya Tidak setuju sama sekali Karena ini Menciptakan Seolah-olah Papua ini Sedang dalam Situasi yang sangat Ini kita kan Tidak bisa Beranjang dari Hari ini Detik ini Tetapi kita harus Syukur Yang sebelumnya Terjadi Sekian tahun lalu Apa Dalam kasus Misalnya Penanganan Kasus-kasus Proses hukum Di Papua Apakah Pengadilan Negeri Jepura Misalnya Ini contoh Pengadilan Negeri Tidak layak Untuk Melakukan Proses Misalnya Kalau Buktar CS Akan mudi Atau mahasiswa Yang sedang Ada di Polda 30-an Lebih mahasiswa Ini kan Harus Karena ini Kalau Papua Merupakan bagian Dari wilayah Negara kesatuan Yang masih aktif Sebagai provinsi Di dalam Negara kesatuan Semua proses hukum Apapun Penyelidikan Apapun Harus disini Jangan seolah-olah Papua tidak aman Papua tidak justru Saya kira Ini ada Aktor intelektual Yang menciptakan Papua ini Seolah-olah Tidak aman Terus menciptakan Justru Bawa masalah Sampai ke Kalimantan Untuk adili disana Itu yang ini Sehingga saya Mengimbau kepada Aparat Penegak hukum Baik di Jajaran Polda Papua Kejaksaan Kajati Segala macam Itu mereka harus Konsisten Harus selesai Karena banyak Kasus sebelumnya Baik kasusnya Pak Porkerus Yang disembut Yang disidangkan Di Jepres Sebagai salah satu Yaitu APDP Dan kemudian Kasusnya Pak Tom Wanggai Kasusnya Pak Philip Karma Yang Para tokoh-tokoh Tahanan politik Yang dilakukan Sedang di Jepres Tidak pernah Ada rusuk Tidak pernah Ada bakar orang Tidak pernah Ada situasi Yang membuat Kacau di Papua Jadi saya kira Ini Jangan ada Sengaja Menciptakan Kondisi Papuanya Memancing Rakyat Memancing Mahasiswa Untuk Seolah-olah Harus kita Bentrok terus Dengan Aparat Tidak boleh Ini Yang harus Secara Dewasa Menangani Masalah Papua ini Supaya Keamanan Kenyamanan Untuk semua Orang di Papua ini Harus dijaga Oleh Aparat itu Sendiri Oke Bung Bung Dias Ini Kita semua Sama-sama Tahu Bahwa Banyaknya Mahasiswa Dari luar Daerah Provinsi Papua Dan Papua Barat Kembali Ke Papua Dengan Adanya Kejadian-kejadian Kemarin Itu Bagaimana Secara Psikologis Mahasiswa Setiap Orang Ini Dari Satu Bapak Satu Mama Saja Karakter Setiap Orang Berbeda Ini Suku Di Papua Ini 200 Lebih Suku Mahasiswa Yang berangkat Kuliah Di Jawa Bali Dan Di seluruh Wilayah Provinsi Lain di Indonesia Itu Berbagai Suku Yang ada Di Papua Dari Berbagai Kabupaten Kota Di Papua Mereka Mereka Sudah Trauma Dalam Hal Ketika Mereka Dimaki Atau Ketika Mereka Diancam Dilempar Dibunuh Di Asrama Surabaya Kita Taruhlah Surabaya Surabaya Dan Sekian Tempat Kalau Mahasiswa Ini Rasa Selama Ini Mereka Kuliah Dianggap Seperti Ini Jangankan Di Jawa Di Papua Ini Dulu Kami Sekolah Kami Naik Taksi Umum Saja Itu Teman-teman Non Papua Atau Terutama Perempuan Naik Itu Mereka Tutup Hidung Mereka Tutup Ini Seolah Orang Papua Yang Duduk Sama-sama Dalam Taksi Ini Semua Bau Tidak Mandi Apa Begitu Itu Sekarang Mahasiswa Di Jawa Ini Yang Sudah Trauma Karena Macam Di Makassar Dikejar Di Asrama Padahal Ada Aperat Keamanan Ada Polisi Ada Tentara Tapi Justru Mereka Biarkan Orang Datang Dikejar Mahasiswa Diserang Di Asrama Di Tempat Tempat Kos Di Tempat Tempat Itu Mereka Trauma Jadi Saya Kira Kita Tidak Bisa Memaksa Untuk Mereka Kembali Tapi Harus Cari Jalan Terbaik Bagaimana Mahasiswa Dipanggil Pemerintah Dengan Ini Kita Bicara Dengan Baik Bagaimana Solusinya Adakah Mahasiswa Yang Tidak Bisa Kembali Harus Disekolahkan Di Papua Yang Tidak Muka Jawa Atau Tidak Muka Bali Harus Dikemanakan Tempat Dimana Saja Di Berbagi Belandung Papua Ini Kaya Papua Kasih Makan Seluruh Dan Pemerintah Di Jakarta Tidak Bisa Kita Harus Ambil Resiko Untuk Bagaimana Membiaya Mereka Supaya Mereka Di Anggap Mereka Juga Diperhatikan Kita Tidak Bisa Mereka Dilihat Disana Jurang Terus Mereka Kembali Takut Masa Kita Usir Lagi Mereka Kesana Saya Secara Pribadi Dan Juga Mewakili Masyarakat Maupun Adik-adik Mahasiswa Yang Lebih Banyak Sodus Dari Ini Mereka Harus Diambil Kebijakan Yang Berpihak Kita Tidak Bisa Lempar Yang Jawab Sebagai Guru Bupati Wali Kota Ketua DPR Kita Tidak Bisa Tolak Mereka Kembali Secara Paksa Tapi Kita Duduk Bicara Sama-sama Cari Solusi Baik Ada Himbauan Mungkin Buat Adik-adik Mahasiswa Dan Masyarakat Di Sekitar Mahasiswa Khusus Mahasiswa Saya Sebagai Senior Pernah Ada Di Kampus Dan Juga Sama Dengan Status Mereka Seperti Hari Ini Saya Berulang Kali Saya Jelaskan Dimanapun Di Tempat Adik-adik Mahasiswa Yang Ada Mengusuri Gimana Hari Ini Saya Sampaikan Seja Terbuka Di Media Ini Supaya Bisa Ikuti Bisa Menyimak Baik Bahwa Mahasiswa Tidak Datang Ke Negara Lain Mahasiswa Yang Kembali Dari Jawa Bali Dia Bukan Pergi Ke Tempat Orang Lain Dia Datang Tanah Kelahiran Satu Mereka Harus Punya Pikiran Yang Rasional Bahwa Kami Datang Ke Kampung Kami Kami Harus Tenang Disini Kami Ambil Napas Kami Harus Sekolah Bagaimana Kami Bicara Bagaimana Kami Mada Masalah Apa Itu Kan Harus Pikir Secara Baik Koordinasi Dengan Orang Orang Tua Bicara Dengan Orang Orang Yang Sudah Makan Garam Semua Mereka Punya Mama Mereka Punya Pemerintah Provinsi Mereka Punya Pemerintah Kabupaten Kota Mereka Bukan Liar Mereka Bukan Orang Lain Yang Mereka Mereka Pemunci Tidak Mereka Punya Tanah Disini Mereka Punya Mama Bapak Orang Tua Ada Disini Jadi Saya Kira Itu Baik Pemirsa Demikian Bincang-bincang Saya Dengan Dua Narasumber Saya Hari Ini Kita Akan Berjumpa Di Tema Yang Berbeda Namun Di Acara Yang Sama Para Para Kita Di Aineus Jayapura Saya Akan Mengambil Satu Kutipan Di Aktivis 98 Saat Itu Disini Mereka Menyampaikan Bila Pemimpin Tangan Besi Demokrasi Kita Akan Mati Bila Dibiarkan Dengan Kebebasan Negeri Ini Bisa Menjadi Lautan Anarki Saya Herawati Dan Seluruh Kru Yang Bertugas Saat Ini Mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Sampai Jumpa Mari Bersama Kita Satukan Hati Wujudkan Papua Bangkit Untuk Indonesia Papua Kita Bangkit Papua Ayo Bangkit 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 Bangkit